Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama dengan Mimin Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru dari sinetron atas nama cinta Yang tentu saja kali ini semakin seru Dan pastinya semakin menegangkan Untuk kita saksikan Nah sobat Mimin yang dimana tentunya Di episode kali ini Semoga kejahatan pun akan Sudah terungkap dan juga termongkar Bahkan Indah pun Sudah mengetahui siapa yang telah Melenyapkan kakak kandungnya ya guys Yang tak lain itu adalah Biali Berkat bukti yang diserahkan oleh Nindi sebelum Nindi pergi Meninggalkan mereka semua tentu saja Indah pun memberikan titipan Dan juga pesan terakhir Milik dari Nindi kepada Ray Setelah hal tersebut terjadi Ray pun sangat begitu tidak Menduga karena semua orang selalu saja Menyalahkan Indah Dengan tegas Ray pun mengatakan kalau dia akan Percaya kepada istrinya Untuk selama-lamanya Hal itu membuat Ray akhirnya sadar Bahwasannya Indah tidak bersalah Dalam segala hal apapun Indah Hanya dijadikan kambing hitam Oleh keluarganya yang tentu saja Selalu ingin berusaha Menyingkirkan mereka berdua Kali ini Ray yang sudah mengetahui Maksud dan juga tujuan dari keluarganya Yang berusaha untuk menyingkirkan Indah Dan juga menyingkirkan Akhirnya Ray pun meminta maaf Kepada segala sesuatu Kepada Indah Namun disitu Indah pun Mengatakan kepada Ray Apakah setelah segala sesuatunya Terungkap dan juga terbongkar Percaraian mereka pun akan dilanjutkan Namun sangat disayangkan Disitu Ray pun menolak Dengan sangat begitu tegas Bahwasannya Dia tetap akan mempertahankan Indah Sebagai istrinya Dan juga tidak akan pernah menceraikan Indah Karena saat ini Ray sudah sadar Dan juga sudah menyadari Segala sesuatu bahwasannya Indah seperti yang dia duga itu Hanyalah sebuah tipuan dari keluarganya Yang memang selalu bersahau Untuk menghasus Ya guys Nah tentu saja Dengan hal ini Indah pun pastinya Akan sangat begitu bahagia Mendengar apa yang dikatakan oleh Ray Terhadapnya Namun tentu saja Kebahagiaan mereka Tidak akan berlangsung begitu saja Karena Tentunya Kerikil-kerikil yang akan timbul Di antara Indah dan juga Ray Seperti Emir Yang saat ini masih Tetap tidak bisa menerima Kenyataan Bah Kuasanya Indah Dan juga Ray Saat ini adalah Sepasang suami istri Yang tentunya mereka Sudah sama-sama Saling menerima Dan juga saling Memaafkan kesalahan Di antara mereka berdua Selama ini Emir pun akan Tetap berusaha Untuk menjatuhkan Keduanya Kedudukan dari Ray Dan juga akan merebut Indah Dari Ray Ya guys Begitu pula Sebaliknya dengan Sofia Yang dimana Sofia Tidak akan pernah tinggal Giam Begitu saja Mereka akan Bekerja sama Bersama dengan Emir Untuk tetap bisa Memisahkan Indah Dan juga Ray Selama-lamanya Nah Sobat Mimin Namun tentunya Sebelum lanjut ke videonya Dan juga ke Pembahasannya Bagi kalian yang baru saja Bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Inform baru Terbaru Tentunya dari channel ini Nah kali ini Yang dimana Tentu saja Setelah hal tersebut Terjadi Indah pun Akan menjadi istri Yang lebih peduli lagi Terhadap Ray Begitu juga Dengan dirinya Akan selalu lebih Memperhatikan Hingga Dalam hal Sekecil apapun Ya guys Hingga tentu saja Ending dari segala sesuatu Dapat dipastikan Mereka akan hidup bahagia Apalagi dengan Oma Widuri Yang pada saat itu Sangat begitu bahagia Setelah kehilangan cucu Kesayangannya Yaitu Nindi Oma Widuri Pun Mengatakan kepada Indah dan juga Ray Agar mereka harus Tetap bersama Untuk saling bersama Dan juga saling Menguatkan Satu dan juga Yang lainnya Nah tentu saja Setelah hal tersebut Terjadi juga Yang dimana Kali ini Indah pun bersama Dengan Emir Nantinya tidak akan Pernah bersama lagi Ya guys Sepertinya Indah Akan sangat begitu Membenci Emir Setelah bukti-bukti Yang dilakukan oleh Emir bersama dengan Pak Billy Untuk berusaha Menjatuhkan Ray Dan juga Memisahkan Indah Disitu pun Indah pun Sangat begitu Tidak menyenangkan Terhadap Emir Sampai sedekat itu Bahkan kali ini Dimas pun Sudah berbahagia Bersama dengan Aira Ya guys Dia pun Mengetahui Semua kejahatan Yang dilakukan oleh Emir Sahabatnya sendiri Dan dia Mereka Akan keluar dari Kopi shop Pekerjaan Dan tentu saja Kali ini Emir akan Kehilangan Segala galanya Setelah apa Yang dia lakukan Terhadap Ray Dan juga Indah Berhasil Terbongkar Semua kebusukan Dari Emir Ini Nah tentunya saja Ya sahabat kali ini Yang dimana Ray dan juga Indah pun Sangat Ini akan selalu Berjanji bahwasannya Ray akan menjaga Indah dari orang-orang Jahat Yang akan berusaha Menyakiti Indah Ray dan juga Berjanji Akan menjadi suami Seutuhnya Dan juga menjadi Suami yang sangat Begitu sempurna Bagi Indah Yang tentu saja Saat ini Indah pun Sudah mulai Jatuh cinta Kepada Ray Dan mereka Tentunya Sama-sama Saling merasakan Kebersamaan Yang sangat Begitu Kuat Di antara Indah Dan juga Ray Ini Nah sobat Mimin Itulah informasi Yang bisa Mimin Sampaikan Untuk saat ini Jangan lupa Untuk terus Saksikan Kelengkapan Alur cerita Dari sinetron Atas nama cinta Setiap hari Pukul Terima kasih Untuk teman-teman Semua yang sudah Menonton video ini Sampai dengan selesai Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax